Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas cara mengatasi tidak bisa membeli bandel ponik naik di event Collect Your Logo ini. Nah, contoh kasusnya tuh kayak gini nih guys. Di sini saya punya akun yang gak bisa membeli bandel ponik naiknya. Terus gimana cara untuk mengatasinya? Tapi sebelum lanjut ke caranya, buat kalian yang belum subscribe, berdoa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, kita langsung aja ke caranya. Menurut saya, kenapa kalian gak bisa membeli bandel ponik naik ini? Karena kalian sebelumnya itu gak nge-share event ini guys. Nah, karena sekarang udah mencapai total yang diinginkan, yaitu 600 ribu share. Jadi kalian gak bisa lagi untuk ikutan atau gabung di event ini guys. Jadi ada kemungkinan kalian gak bakal bisa dapetin bandelnya nih. Tapi gak ada salahnya, kalian coba aja. Kalian klik share ini. Terus kalian pilih mau share lewat WhatsApp atau Facebook. Terserah kalian. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal posting aja guys. Oke, ini tandanya udah berhasil kita share. Kita tinggal balik lagi aja ke dalam eventnya. Kita coba cek guys. Nah, ternyata tetep gak bisa nih guys. Tapi gak ada salahnya, kalian tunggu sampai besok ya guys. Siapa tau, besok kalian bisa beli bandel ini guys. Karena kalau kita baca di sini juga, di info event ini, itu gak ada informasi soal kenapa kita tidak bisa membeli bandelnya. Di sini cuma ada informasi aja, jika kamu ngalami kendala, silahkan hubungi customer service nih. Kalian tinggal klik aja link yang ada di sini guys. Tapi kayaknya bakal ribet ya. Tapi gak ada salahnya, kalian cobain aja. Tapi kalau menurut saya, kenapa kalian gak bisa beli bandelnya ini? Karena memang sebelumnya kalian gak ikutan nge-share event ini guys. Atau kalian terlambat untuk nge-share event ini. Nah, karena sekarang udah jumlah total share-nya itu sudah mencapai 600 ribu. Jadi kalian itu udah gak bisa ikutan lagi. Tapi gak ada salahnya, kalian coba share sekarang. Terus kalian tunggu sampai besok ya guys. Nah, sekarang kita langsung balik aja ke akun utama saya. Nah, di akun utama saya, saya udah bisa beli bandel Pony Connect-nya ini. Oke guys, ini dia akun utama saya. Di sini saya udah bisa membeli bandelnya guys. Nah, tandanya kalau bandelnya udah bisa dibeli. Nih, kalian bisa lihat ya. Jadi tombol belinya ini jadi nyala warna kuning kayak gini guys. Dan kalau di klik, itu udah bisa kayak gini. Nah, buat kalian yang masih abu-abu dan gak bisa beli. Menurut saya masalahnya karena kalian sebelumnya gak nge-share event ini. Jadi, coba kalian share sekarang. Terserah kalian share pake WhatsApp atau Facebook. Dan kalian tunggu sampai besok. Semoga aja kalian bisa beli bandelnya ya guys. Karena ini event unik banget sih. Dan harga bandelnya tuh murah banget ya guys. Cuma 9 diamond doang. Jadi, kalau kalian gak dapetin bandelnya kayaknya rugi banget sih. Oke, jadi di sini kita bisa langsung beli bandelnya. Kita tinggal klik kayak gini aja. Dan kita langsung bisa beli bandelnya guys. Nah, bener kan? Jadi, bandelnya langsung bisa kita dapetin nih. Jadi, sekali lagi buat kalian yang gak bisa, nih kayak gini ya. Persis kayak gini buat temen-temen yang gak bisa beli bandelnya nih. Kalian coba deh. Klik di sini. Di tanda tanya ini ya. Terus kalian, kalau mau agak ribet. Nih, kalian klik aja. Link yang ada di sini guys. Kalian klik terus kalian jelasin aja kalau kalian gak bisa klaim bandelnya ini. Sama tau bisa guys. Atau cara simpelnya kalian tinggal share aja kayak tadi ya. Dan tunggu sampai besok. Karena eventnya itu masih sampai tanggal 13 April. Oke, karena tadi kita udah beli bandelnya. Sekarang kita beralih ke sini guys. Ini ada misi juga. Dan di sini saya kurang satu token lagi aja. Jadi, kita langsung ambil aja token yang ada di misi harian ini. Terus kita spin ya guys. Kurang satu token lagi. Semoga selesai hari ini sih. Semoga gak dapet logo double ya guys. Oke, kita langsung spin aja. Kita klik-klik dulu di logo yang belum kita dapetin. Nah, akan dapet double. Kita lanjut lagi. Dapet double lagi. Kita lanjut. Dapet double lagi guys. Nah, kurang satu logo aja. Susah banget nih guys. Tapi kayaknya bisa sih. Dapet ya guys. Oke, kita lanjut. Nah, gak dapet guys. Padahal kurang satu lagi ya. Nah, ini dia dapet logo yang terakhir guys. Kita tinggal ridem aja. Dan semua hadiahnya udah berhasil saya ambil nih guys. Oke, sekarang kita langsung liat aja bundle barunya ya. Kita liat bundle terbarunya. Kita masuk ke fold. Dan bundle barunya ada disini guys. Nah, ini dia bundlenya. Nah, kalau diperhatiin bundlenya menurut kalian bagus atau enggak. Selananya sih bagus sih guys. Rambutnya juga bagus ya. Gimana guys? Menurut kalian bagus atau enggak nih bundlenya? Kita langsung ambil semua aja. Dan kita langsung pakai ya. Nah, jadi kayak gini guys. Penampakan dari bundlenya. Kita coba ganti karakter dulu. Nah, kita ganti karakter. Terus kita pakai bundle barunya nih. Nah, ini dia guys bundle barunya. Jadi, ada efek di bagian dadanya sini guys. Terus, kalungnya juga ada efeknya yang menyala kayak gini ya guys. Nah, menurut kalian gimana nih? Bundlenya keren atau enggak nih guys. Terus, tadi kita juga dapetin. Skin monster card ya. Kita coba lihat skinnya. Nah, ini dia. Ternyata kita harus download dulu ya. Nah, ternyata enggak ada efeknya guys monster cardnya. Tapi lumayan buat tambahan koleksi. Terus kayaknya dapet loot box juga ya kemarin. Loot boxnya tuh... Nah, ini loot box yang ini guys. Lumayan sih. Oke guys, jadi gitu ya. Cara mengatasi tidak bisa membeli bundle poni kenaik ini guys. Kalian coba share aja dan tunggu sampai besok. Semoga aja bisa ya guys. Oke, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.